Hai Sobat, bertemu lagi di Panara Channel Gudangnya Informasi Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Kapolri pertama dan kedua di Indonesia Ada pun Kapolri pertama di Indonesia ialah Raden Said Sukanto Dan Kapolri kedua di Indonesia adalah Raden Soekarnojojo Negoro Untuk itu mari kita simak video berikut ini Ada pun Raden Said Sukanto lahir di Bogor pada 7 Juni 1908 Ia menjabat di Kapolri pada era kepresidenan Soekarno pada tahun 1945 hingga 1959 Sebagai Kapolri pertama, ia turut merintis dibentuknya berbagai satuan di kepolisian Seperti polair dan udara, brimot, polantas, hingga satuan kepolisian daerah Yang merupakan cikal bakal polda di seluruh Indonesia Dia juga diketahui sebagai salah seorang pendiri perguruan tinggi ilmu kepolisian di Jakarta Yang awalnya bernama Akademi Polisi di Metro Yudan Saat memimpin, ia merancang kantor di Jalan Truno Joyo III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara RI Kini Mabes Polri Yang mana waktu itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara Sukanto dikenal sebagai sosok yang visioner Disiplin, jujur, dan berkomitmen dalam membangun institusi kepolisian nasional Lahir dan besar sebagai putra wedana Sukanto dapat membangun keistimewaan mengenyam pendidikan Belanda di Indonesia Ia bersekolah di Europs Lager School atau ELS Kemudian melanjutkan Heurt Burger School HBS di Bandung Setelah itu ia melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi di Richhold School atau RHS Semasa kuliah, Sukanto aktif Jogjava Kedatian demikian, Sukanto terpaksa tak menyelesaikan studinya di RHS Melantaran kondisi perekonomian keluarga menurun sejak ayahnya pensiun dari jabatan wedana Ia lalu mendaftar sebagai siswa aspiran Komisaris Fanpolit di Sukabumi dengan lama pendidikan 3 tahun Ia lulus pada tahun 1933 Dan mendapat pangkat Komisaris Fanpolit 3 E-Class Yaitu Komisaris Polisi kelas 3 Sejak itulah ia memulai karirnya di kepolisian RHS Sukanto diangkat menjadi Kepala Jawatan Kepolisian Negara atau KKN Republik Indonesia Serikat Oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 September 1945 Ini berdasarkan hasil konferensi meja bundar antara Indonesia dengan Belanda Di masa kepemimpinannya RHS Sukanto mengirimkan banyak perwira Polri untuk belajar kepolisian di Amerika Serikat Termasuk Uhugeng, Imam Santose, Awaludin Jamin, Muhammad Hasan, Widodo Budi Darmo Yang semuanya menjadi kapalri Saat Presiden Soekarno akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian Sukanto menyatakan keberatannya Keberatan tersebut beralasan demi tetap menjaga profesionalisme kepolisian Hingga pada tanggal 15 Desember 1959 Berakhirlah karir RHS Sukanto Yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolri atau Menteri Buda Kepolisian Dengan pangkat terakhirnya sebagai Komisaris Jenderal Polisi atau Letnan Jenderal Itulah tadi biografi singkat dari Raden Said Sukanto Selanjutnya kita akan membahas mengenai biografi Raden Soekarno Jojo Negoro Komisaris Polisi Raden Soekarno Jojo Negoro Lahir di Banjar, Negara Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 1908 Ia merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari 15 Desember tahun 1959 hingga 29 Desember 1963 Beliau adalah anak keempat Bupati Banjar Negara Yakni Raden Raja Muda Jojo Negoro II Karir Kepolisiannya dimulai pada tahun 1928 Setelah beliau menamatkan pendidikannya di Osvia Posisi pertamanya adalah AIB di Jatibara Beliau kemudian menjadi Menteri Polisi Residen Jepararembang Pada tahun 1931 Asisten Wedana Banyuma 1934 Asisten Residen Lampung 1935 Menteri Polisi Kedunguni Pekalongan 1936 Asisten Wedana Polisi Tegal 1941 Tidak hanya itu Ia juga melanjutkan menjadi Kepala Seksi 4 Polisi Kota Semarang pada tahun 1942 Kepala Polisi Salatiga 1943 Kepala Polisi Istimewa Kota Semarang 1944 K.B. Katio Kota Semarang 1944 Kepala Polisi Kendal pada tahun 1945 Dilanjutkan pula menjadi Kepala Umum Kantor Akbar Polisi Semarang pada tahun 1945 Kepala Polisi Keresidenan Pekalongan 1950 Kepala Polisi Keresidenan Surabaya 1950 Kepala Kepolisian Provinsi Jawa Timur pada bulan Desember 1950 Dan Ajun Kepala Kepolisian Negara pada November 1959 Pada tanggal 15 Desember 1959 Jojo Negoro dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara Menggantikan Raden Syed Sukanto Cokrodiat Mojo Beberapa peristiwa semasa beliau menjawab sebagai Kepala Kepolisian Negara ialah Yang pertama, pada tahun 1960 Beliau menjadi Kepolisian Negara bergabung dalam ABRI Lalu tanggal 1 Juli 1960 Empat kontrak prajurit kepolisian yakni Catur Prasetya diikrarkan Dilanjutkan pada April 1961 Yakni Catur Prasetya resmi menjadi pedoman kerja Kepolisian Republik Indonesia Selain Tri Ibrata sebagai pedoman hidup Lalu pada tahun 1962 Kepolisian Negara Republik Indonesia berubah nama menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Atau yang disingkat AKRI Masa kepemimpinannya ditandai konflik dengan Belanda Dan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan PKI, DITII, APRA, dan lain-lain Namun hal-hal tersebut ditanganinya dengan tidak memihak Beliau dialihkan Ajun Komisaris Akbar Polisi Sucipto Danukusuma Pada tanggal 30 Desember 1963 Dan segera diangkatkan menjadi Menteri Penasihat Presiden Sebagai urusan dalam negeri Jogja Negara memasuki masa pensiun mulai 31 Juli 1966 Hari-harinya dinikmati dengan bersama-sama menjadi satu kelompokan bersama keluarga Jogja Negara tutup usia di rumah sakit Dr. Cipo Mangun Usumo, Jakarta Beliau meninggalkan istrinya R.A. Sukatinah dan lima orang anak Berdasarkan permintaannya Jenazahnya dimakamkan di makam khusus Sebagai pemakaman keluarga Jogja Negara Yakni Kuwondo Giri di Banjar Negara Itulah tadi pembahasan mengenai biografi Kapolri pertama dan kedua di Indonesia Semoga kita juga dapat menjadi generasi penerus bangsa Yang dapat mengabdikan diri kepada negara kesatuan Republik Indonesia Untuk itu, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Panara Channel Kalian harus mengklik tombol like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Yang akan kami berikan sebagai wawasan dan pengetahuan Terima kasih telah menonton!